Ada salah satu julikan unik sekaligus menyakitkan yang disematkan pada motor-motor keren di Indonesia. Julikan itu adalah motor kopong. Julikan motor kopong ini justru diberikan pada motor-motor sport keren seperti Honda CBR250RR, CBR150R, dan juga Yamaha R15 generasi ketiga. Masa motor dah pada keren gitu kok? Dibilang motor kopong ya sob? Tentu saja julikan ini bukan tanpa alasan sob. Kopong di sini diartikan sebagai kosong alias tak ada isinya. Yang mana ini seperti menyinggung kalau motor-motor sport keren bergaya big bike tersebut. Sebetulnya hanya tanpa keluarnya aja yang kayak Moge, tapi aslinya dalamnya kosong melompong. Apakah memang seperti itu kebenarannya? Kalau kita melihat sosok Honda CBR250RR, utamanya generasi pertamanya yang lahir pada 2016 lalu, memang terdapat rongga yang cukup besar di bagian tengah bodinya. Terdapat gap yang cukup lebar antara bagian enjin dengan sasisnya. Nah, bagian inilah yang sering diolak-olak menjadi piang kopongnya Honda CBR250RR ini. Pemilihan sasis jenis tralis yang dipakainya sebetulnya tak ada yang salah dari pihak Honda sob. Toh para rival-rivalnya, misalnya R25 ataupun Ninja 250 juga memakai jenis sasis yang serupa. Hanya saja pada bagian ini, oleh Honda dibiarkan telancang tanpa ada cover sama sekali. Mungkin hal ini sengaja untuk mengekspos bagian frame tralisnya ini ya sob, biar kelihatan keren ala-ala Ducati. Namun imbasnya, rongga mengangat di antara mesin ini jadi terlihat dengan jelas. Bahkan tangan kita pun bisa dengan mudah keluar masuk pada rongga ini. Kopongnya area ini juga dikarenakan Honda menempatkan spok filter udara yang ukurannya cukup besar berada tepat di bawah tanki. Bahkan posisi spok filter udara ini sendiri seperti rebutan dengan posisi tankinya. Honda berujar, kalau penempatan spok filter udara ini memenangkap udara yang lebih banyak dari bagian depan motor saat motor melaju kencang dan juga membantu proses suplai udara ke ruang bahan bakar yang lebih baik. Lalu pada Honda CBR150R, yang terlihat paling kopong adalah generasi K45A-nya yang sudah mulai diproduksi secara lokal oleh AHM dan dijual mulai 2014 silam. Pada generasi ini juga yang pertama pakai sasis jenis tralis karena pada generasi sebelumnya masih memakai twin spar alias delta box. Nah dengan mesin kecil 150cc saja dan berpendingin cairan, tentu ukuran bodi mesinnya juga sangat kecil. Lalu dicangkaukan ke dalam sasis tralis dan dibiarkan terekspos pada bagian ini yang jelas saja akan menimbulkan cukup ruang lebar di antara mesin dan sasis ini. Lain ceritanya kalau pakai sasis model twin spar, tentu akan lebih tertutup pada bagian bodi yang mengangak ini. Atau setidaknya Honda bikin cover pemanis supaya bagian ruang ini tak terlalu kopong. Dan hal itu mereka lakukan pada CBR150R generasi selanjutnya sehingga terlihat lebih padat. Lalu gimana dengan Yamaha R15 bang? Kan sudah pakai sasis delta box tuh, tapi tetap aja disebut sebagai motor kopong oleh para netizen yang budiman. Apa jangan-jangan sebutan ini hanya dibuat oleh para FBH yang gak terima CBR-nya disebut sebagai motor kopong? Yap, Yamaha R15 utamanya generasi ketiga juga tak lupa dari sebutannya sebagai motor kopong. Padahal motor ini jelas-jelas pakai sasis delta box yang terlihat sangat padat kalau dilihat dari samping. Tapi, kopongnya motor ini akan nampak jika kita lihat dari sisi atas ya sob. Yamaha R15 yang hanya bermesin 150 cc saja memiliki hasrat untuk terlihat sangat mukiluk. Jadi, Yamaha menenamkan firing multilayer untuk bisa mengangkat kesan mukiluknya. Alhasil, hal ini mengikibatkan rongga yang cukup besar antara firing dalam dan firing luarnya yang sangat terlihat jika dilihat dari posisi atas. Kopongnya Yamaha R15 V3 juga disebabkan pemakaian tanki per kondom plastik yang lagi-lagi dibuat untuk mengangkat kesan mukiluknya. Sehingga kalau bagian ini diketok, akan bunyi klok-klok-klok. Eh, klok-klok-klok. Karena tentu ada gap antara tanki pelat asli dengan cover plastiknya ini. Nah, itu dia sob. Beberapa alasan mengapa motor-motor barusan pada diculuki sebagai motor kopong. Pada kreatif ya, baik keras tanah air ini. Kalau soal kritik-mengkritik, celah-mencelah itu nomor satu. Beli mah kagak. Termasuk mimpi juga loh ini. Oke sob, mungkin itu dulu pembahasan pada video kali ini. Dan seperti biasa, silahkan berikan tanggaman kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!